Halo guys, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Review film kali ini berjudul Mission Rani Gansh 2023. Film drama inspirasi asal India ini menampilkan Akshay Kumar dan Parinepti Kopra sebagai aktor utamanya. Diangkat dari kisah nyata, film ini menceritakan tragedi pertambangan di Rani Gansh, India. Dimana seorang manajer pertambangan bernama Jaswat Singh, Gil Young, rela meninggalkan istri yang tengah hamil muda demi upaya evakuasi para penambang batu bara. Meski harus bertarung dengan waktu, Gil tak pernah menyerah dan tetap optimis demi menyelamatkan puluhan jiwa yang terjebak di bawah tanah sehingga cerita dalam film ini semakin mendebarkan. Seperti apakah nasib para penambang tersebut? Namun sebelum lanjut, mari kita sapa dulu penonton yang belum disenggol sama Mimi nih. Terima kasih untuk The Master, Rusti Wirman, Fajar Rizki yang ada di Bogor, Irna Jawa Tengah, Sugi Yarto Ternate, Erni Wijayanti, Ali Mihra Channel, Gorpa Jajaran, Muhayyadiyah Diamutai, dan Winda Herliani yang ada di Kalimantan Selatan. Baiklah tanpa basa-basi lagi, inilah alur ceritanya. Kisah bermula di kota Raniganj, India tahun 1989. Terlihat kelompok preman sedang mengambung ingin bertemu dengan Direktur Pertambangan. Diketahui perusahaan pertambangan itu telah memecat salah satu anggotanya yang bernama Nandu. Si bos gemuai berencana memberi pelajaran pada pemimpin perusahaan agar Nandu dipekerjakan kembali. Namun Pak Direktur tak kunjung keluar dari ruangannya. Ketegangan semakin memuncak karena kedatangan seorang manajer anak perusahaan tambang yang bernama Jaswat Singh alias Gil. Ia adalah dalang dari dipecatnya Nandu. Gil memecat Nandu dengan alasan Nandu mabuk saat sedang bekerja dan itu sangat membahayakan keselamatan kerja. Meski Nandu telah melayangkan permintaan maaf, Gil tetap tak menggubris untuk mempekerjakannya kembali. Si bos gemuai yang terlanjur emosi langsung menodongkan pistol ke arah Gil. Gil pun terpaksa menampar bos gemuai itu. Seketika nyali bos gemuai menciut, yang lantas kembali menyalahkan anak buahnya yang lalai dan bergegas meninggalkan kantor. Saat kembali ke rumah, Gil disambut bahagia oleh sang istri yang diketahui Tengah hamil muda, Gil adalah tipe suami idaman. Meskipun sibuk dengan pekerjaan, tapi perhatiannya tidak pernah berkurang kepada istrinya. Saat itu mereka berencana untuk menghadiri pernikahan keluarga. Singkatnya, Gil dan istrinya pun telah berada di pesta pernikahan sepupunya. Gil dan istri nampak bahagia dan bersenang-senang di sana sambil menari. Dan di sisi lain, warga sekitar pertambangan nampak bahagia merayakan adanya televisi baru di kampung mereka. Diketahui juga, beberapa dari warga setempat adalah pekerja tambang. Namun sebelum itu, Pasu mengumumkan jika besok hari adalah pernikahan gadis di kampungnya yang bernama Reka. Untuk menyambut hari kebahagiaan itu, Pasu meminta semua warga turut meramaikannya dengan datang tepat waktu. Singkat cerita, malamnya tiba. Giliran para pekerja tambang melakukan sif malam. Dan kebetulan orang-orang di desa Pasu kebagian sif malam. Sehingga mereka bersiap untuk bekerja. Malam itu semua pekerja tambang bekerja sebagaimana biasanya. Salah satu pekerja tambang diantar oleh anjing peliharannya. Setelah tiba di bawah sana, masing-masing pekerja tambang masuk ke terowongan dan mengambil bahagiannya. Beberapa jam kemudian, para pekerja ini bersiap-siap meledakkan terowongan sesuai arahan atasannya. Setelah meledakkan terowongan, beberapa orang kemudian mengecek terowongan tersebut. Namun, ketika mereka mengeceknya, tiba-tiba mereka menemukan tetesan air dari atas terowongan. Ini artinya, terowongan tersebut tembus dengan sungai yang berada di atasnya. Dan air akan mengaliri terowongan tersebut. Mereka akhirnya berteriak dan menginstruksikan para pekerja lain untuk keluar dari sana. Para pekerja pun panik untuk menyelamatkan diri. Salah satu pekerja menghubungi operator pertambangan tentang kejadian tersebut. Hanya berselang beberapa menit, air telah masuk dan membanjiri area pertambangan. Karena kurangnya waktu untuk menyelamatkan diri, sebagian pekerja pun tak bisa naik ke atas dan terjebak di bawah sana. Esok paginya, di tengah kemacetan, Gil berpapasan dengan mobil evakuasi pertambangan. Gil penasaran, lalu menghampirinya dan menanyakan apa yang terjadi. Dengan santai pria di dalam mobil berkata bahwa terjadi kecelakaan di pertambangan Mahabir. Mendengar itu, Gil segera membuka jalan agar mobil evakuasi tersebut bisa segera lolos dari kemacetan. Tak berhenti di situ, Gil berinisiatif pergi ke pertambangan Mahabir untuk melihat situasi di lokasi tersebut. Walau tambang Mahabir bukanlah tempat Gil bekerja. Di pertambangan, Gil disambut dengan pemandangan anarkis dari kepanikan keluarga pekerja tambang yang terjebak di dalam terowongan. Mereka meminta kejelasan atas keselamatan anggota keluarga mereka. Terlihat seorang ibu yang histeris ingin masuk ke dalam untuk mengetahui keadaan suaminya. Satpam jadi emosi dan hampir berbuat kasar terhadapnya. Beruntung Satpam tersebut segera dihentikan oleh Gil. Gil langsung memperlihatkan kartu identitasnya kepada Satpam. Satpam terdiam. Rupanya Gil bukanlah orang sembarangan. Ia adalah manajer yang menaungi anak perusahaan tambang tersebut. Gil akhirnya menjadi sorotan para pedemo. Mereka bermohon kepada Gil untuk mengetahui nasib keluarga mereka. Durga yang sedang menggendong anaknya semakin menjadi atas nasib suaminya. Dan seketika ia pingsan. Warga semakin panik dan histeris. Gil kemudian mengambilkan air dan menyadarkan Durga. Gil mencoba menenangkan mereka. Dan meminta mereka selalu berpikir positif terhadap manajemen perusahaan yang juga sedang mengupayakan yang terbaik. Di saat yang sama, Ujwal yang merupakan Direktur Pertambangan Mahabir. Mengundang rekan lamanya untuk berkonsultasi. Meski dikata di antara mereka sudah berpengalaman. Namun tetap saja. Rekannya tersebut berkata. Jika ingin menyelamatkan pekerja di bawah sana adalah hal yang mustahil. Ujwal semakin pusing hingga akhirnya manajemen di bawah Ujwal saling beradu argumen dan menyalahkan satu sama lain. Tak lama Gil datang dan menghentikan percekcokan di antara mereka. Gil sontak marah dan berkata, jika saat genting seperti ini, berdebat bukanlah solusi. Dimana keluarga korban di luar sana telah membawa masa yang banyak. Mereka hanya ingin tahu kepastian dari pihak manajemen untuk menyelamatkan keluarga mereka. Para staff di sana nampak heran dengan sosok Gil. Pak Ujwal lalu berkata, jika Gil adalah manajer pertambangan umum sekaligus petugas penyelamat yang terlatih, Ujwal yang tadinya dilanda ketakutan seketika redam setelah Gil menawarkan diri untuk membantu permasalahan mereka. Tak butuh waktu lama, Gil dan beberapa staff langsung membaca peta bawah tanah yang merupakan jalur pertambangan. Para staff menjelaskan dengan detail titik-titik terowongan beserta tim pekerja yang berada di sana. Rupanya ada satu tim yang tidak sempat menerima panggilan instruksi penyelamatan. Sehingga dari data perusahaan masih terdapat 71 pekerja yang terjebak di dalam setanah karena keterlambatan konfirmasi panggilan dari operator. Akhirnya perdebatan kembali lagi memantik pegawai Ujwal. Mereka beranggapan jika tidak ada satupun yang bisa selamat dalam tragedi ini. Namun hal itu dibantah oleh Gil sebab jika satu orang saja yang bisa selamat maka mereka pasti akan saling tolong-menolong untuk menyelamatkan diri. Sehingga kemungkinan kecil jika para pekerja tidak bisa selamat. Selanjutnya Gil menginstruksikan para pekerja agar tidak ada gangguan listrik di daerah tersebut dan memberitakan ke Departemen Kereta Api untuk membatasi semua kecepatan kereta yang melintas di sana. Di saat yang sama, pemimpin teknik pertambangan bernama Dayal dan asistennya bernama Nata Ryan menemui seorang staff yang menjelaskan kronologi banjir di lokasi pertambangan Rani Ganj. Dayal lalu menghubungi kepala pengawas pertambangan bernama Sen. Sen yang kala itu sedang duduk santui menganggap remeh urusan ini karena diketahui Sen adalah saingan terberat dari Ujwal. Selain itu, Sen adalah pegawai yang pandai menjelat ke atasannya. Sementara di pihak Ujwal, petugas yang di bawah kendali Gil beransumsi jika para pekerja yang terjebak di dalam sana masih hidup. Mereka lalu mendatangi sumber terdekat dengan lokasi pertambangan. Gil melihat jika aliran air di bawah sana cukup deras. Gil tetap senang untuk mencari cara, namun dalam situasi genting tersebut, seorang anggota dewan terhormat datang mengamuk di tengah kerumunan masa. Gil dan Ujwal diancam. Jika tidak segera menyelamatkan mereka, maka mereka semua layak mendapat hukuman setimpal. Tiba-tiba Sen datang dan berkata di depan anggota dewan itu, ia akan menyelamatkan para pekerja melalui sumur. Gil membantahkan pendapatnya. Bagaimana ia melihat jika aliran air di sumur tersebut sangat deras? Ujwal berkata ide Gil sangat beresiko. Tapi mau tidak mau, ia harus yakin dengan keputusan dan ide Gil. Tak lama kemudian datanglah dua orang petinggi perusahaan. Mereka lah yang akan memutuskan strategi penyelamatan untuk mengatasi tragedi ini. Di dalam ruangan terlihat, Sen yang menjelaskan strategi penyelamatan yang akan dia lakukan bersama anggotanya dengan metode yang lebih cepat melalui sumur nigah. Selanjutnya Gil. Gil berkata, saya yakin. Jika para pekerja tambang yang terjebak sedang berjalan ke titik tertinggi untuk menghindari banjir di terowongan. Oleh karenanya, saya akan melakukan pengeburan tepat di atas titik tersebut. Dengan begitu, maka keputusan pemimpin tertinggi jatuh pada ide Gil. Singkatnya, Gil dan Ujwal mulai menjalankan misi dengan menghubungi insinyur pengoboran bernama Bindal. Bindal yang kala itu sedang bekerja akhirnya menerima telpon dari Ujwal. Bindal nampak terkejut dan akhirnya Bindal beserta anak buahnya langsung menuju TKP dengan peralatan seadanya. Selanjutnya, Gil mendatangi seorang mantan surveyor bernama Tapan Gos. Akan tetapi, Tapan menolak membantu. Apalagi itu berkaitan dengan pertambangan Mahabari. Sebab dulu perusahaan tersebut, saat terjadi kecelakaan kerja, Tapan lah yang jadi sasaran fitnah hingga ia dipecat dengan tidak hormat. Di sini Gil tak menyerah, ia terus memohon kepada Tapan. Melihat ketulusan Gin, Tapan pun akhirnya bersedia. Sementara itu terlihat Sen dan anak buahnya yang juga mencoba melakukan penyelamatan. Aksi Sen itu disaksikan oleh seluruh warga yang merupakan keluarga dari para pekerja. Sen nampak sangat santai. Tetapi saat anak buahnya diturunkan di sumur, rupanya aliran air sangat deras hingga anak buah Sen terobang-abing di atas gumbang. Melihat itu sangat berbahaya, salah satu anggota Sen kemudian memberitahu bosnya untuk segera menghentikan penyelamatan. Sen pun mengarahkan anggota untuk menarik gumbang tersebut untuk menaikkan anak buahnya. Warga semakin khawatir melihat anak buah Sen yang tidak membawa apa-apa dari bawah sana. Di sisi lain, Gil dan rekannya yang lain mengunjungi sebuah desa untuk melihat titik lokasi yang akan dibor. Setelah Tapan menemukan titik tersebut, Bindal pun tiba di sana. Tanpa berlama-lama, mereka pun mulai membuat lubang. Kita pun beralih di inti penyelamatan ini, yakni di bawah lokasi tambang, di mana para pekerja belum sampai ke titik tertinggi. Setelah mengecek aliran air, Pasu sebagai bagian dari manajemen pun mengambil inisiatif untuk menyelamatkan para pekerja yang bersamanya dengan mengarahkan mereka untuk pergi ke tempat tertinggi. Namun beberapa pekerja telah putus asa. Bahkan salah satu dari mereka berkata akan mati di dalam terowongan seperti tikus. Ditambah lagi bola yang memprotes arahan Pasu dan menyalahkan bapak tua yang tidak mengangkat panggilan instruksi karena ketuliannya. Sehingga terjadi keributan karena bola ingin membunuh bapak tua. Pasu pun menenangkan mereka dengan emosional. Mengingat, keadaanlah yang membuat mereka tak punya pilihan lain melintasi arus agar sampai ke titik tertinggi. Hidup ataupun mati, mereka harus berjuang bersama demi keluarga mereka yang pasti menunggu di atas sana. Akhirnya mereka semua sepakat untuk berjuang agar sampai ke titik tertinggi. Mereka saling mengikat erat tali dan memulai menyeberang. Namun, salah seorang pekerja tiba-tiba menginjak benda tajam yang membuat kakinya terluka parah. Walau demikian, ia harus tetap bertahan demi menyekam maut yang ada di hadapannya. Sementara di atas permukaan, Bindal dengan tim mulai melakukan pengeboran. Gil dan Ujwal juga meninjau lokasi di mana mereka akan memasang pipa. Di sisi lain, akhirnya semua pekerja berhasil melewati terowongan dan berjalan ke tempat yang lebih tinggi. Ketika Pasu mengobati kaki pekerja tersebut, ia bertanya mengapa pekerja tidak memperhatikan keamanan dengan mengenakan sepatu tambang. Pekerja itu lantas menjawab, Saya telah menjual sepatu tambang itu untuk membeli susu bayinya. Mendengar hal menyedihkan ini, Pasu dan para pekerja lainnya terdiam sejenak. Meski sudah beberapa jam terjebak, mereka harus meneruskan perjalanan hingga ke titik tertinggi. Di sana mereka melihat tembok besar yang menghalangi mereka, karena tak bisa menerobos semuapun berhenti dan beristirahat di sana, sembari mengharap pertorongan manajemen pertambangan. Hari semakin larut dan Gil tidak ingin menyanyiakan waktu. Gil lalu menurunkan senter ke dalam terowongan titik tertinggi. Setelah itu Gil berteriak memanggil beberapa nama pekerja, namun tak ada jawaban sama sekali dari para pekerja. Bagaimana tidak, suara dan lampu senter Gil terhalangi oleh tembok besar. Karena itu Gil pun mulai merasa putus asa. Melihat tak ada hasil apapun, Ujua langsung melakukan pertemuan mendesak. Ia mengumpulkan beberapa orang kepercayaannya dan mengumumkan jika upaya penyelamatan Gil tersebut telah gegal. Dengan berat hati, Natarayan harus menghentikan upaya penyelamatan tersebut. Sain terlihat begitu bahagia, karena tidak butuh bergerak banyak menjatuhkan Ujua dari rencana Gil. Namun Gil masih keras kepala untuk melakukan rencana opsi kedua. Di sana, Tapan kemudian menunjukkan peta terowongan. Tapan menduga kuat. Para pekerja itu belum sampai ke titik tertinggi, mengingat mereka terhalang oleh tembok besar. Akhirnya Ujua meminta direktur untuk mengizinkan pengoboran lubang yang kedua. Namun direktur menolak karena hasutan si Sen ini. Ujua sangat sedih mendengar kebijakan tersebut. Di sanalah, mereka harus berani berkata, sejujurnya, kepada para anggota keluarga. Semua orang menangis dan histeris memukul Gil. Sen akhirnya bisa tertawa puas melihat Gil dipukuli oleh warga. Di saat yang sama, salah satu pekerja tidak sengaja memegang tembok besar tersebut. Mereka pun baru menyadari, jika tempat peristirahatan mereka itu bukanlah titik tertinggi terowongan. Para pekerja lalu bekerja sama untuk menembus tembok itu. Setelah dihancurkan, mereka pun akhirnya melihat lampu sentar yang menandakan, pihak manajemen sedang melacak penyelamatan mereka. Sayangnya, di atas sana semua perlengkapan evakuasi telah dibersihkan dan anak buah bidau telah menarik lampu sentar tersebut. Lalu seekor anjing mendatangi lubang tersebut dan menggonggong Gil yang hendak menaiki mobil. Melihat itu, dia berlari ke arah lubang tersebut dan mendengar ada suara yang merespon di bawah sana. Artinya, bahwa mereka lah para penambang yang terjebak. Gil lalu berteriak memanggil Pak Ujual dan berkata, Pak, kita menemukan mereka. Mereka masih hidup. Semua warga pun langsung berlari menuju lubang tersebut dan para penambang bersorak bahagia setelah mendengar respon dari Gil. Esok harinya, Dayal menghubungi Sen untuk menggagalkan operasi penyelamatan Ujual dan Gil agar karir mereka hancur. Dayal dendam kepada mereka karena Ujual dulu telah menggagalkan korupsi tender miliknya yang berjumpah miliaran rupiah. Di hari pertama, para keluarga mengirim makanan dan obat-obatan kepada anggota keluarganya. Sementara itu, Gil menurunkan lampu pijar kepada Pak Su yang dikomunikasikan lewat telepon. Pak Su harus mengikuti tiap arahan dari Gil. Pak Su lalu berjalan ke arah terawangan untuk mengecek gas beracun di dalam sana. Diam-diam, Pak Su berjalan ke dalam terawangan untuk mengukur ketinggian air. Karena jika hal itu diketahui apalagi bola, maka ia akan memprovokasi pekerja lainnya hingga mereka pun panik. Sesuai dengan instruksi Gil, Pak Su harus melepas seluruh pakaiannya untuk masuk ke dalam air. Namun, sampai di batas ujung terawangan, Pak Su mulai mendeteksi kuat adanya gas beracun. Akhirnya, Pak Su kembali dan menghubungi Gil dengan bahasa isyarat. Kondisi genting yang disembunyikan Pak Su. Rupanya, segera ditindak lanjuti oleh Gil untuk segera melakukan penyelamatan. Karena gas beracun di dalam terawangan sudah mendekati lokasi mereka saat ini. Selanjutnya, Gil mengatakan, mereka mempunyai waktu 48 jam untuk proses evakuasi. Jika lewat dari itu, maka tamatlah riwayat para pekerja di bawah sana. Bida langsung melaksanakan tugasnya. Sementara itu, Gil mendatangi engineer untuk membuat kapsul untuk evakuasi pekerja. Di saat yang sama, Sen masih saja menjilat dan berkata upaya yang dilakukan Gil akan gagal. Beberapa menit kemudian, Bidal telah menyelesaikan pekerjanya dan mulai melakukan pengeboran. Keberhasilan Bidal membuat keluarga korban nampak bahagia, namun tidak demikian dengan Sen dan konco-nya ini. Lagi-lagi, mereka tidak sudi untuk meminjami alat berat milik Sen. Di sini mereka hanya mempermainkan ujual dan Gil dengan berkata akan membantu mereka. Harapan palsu itu demi menggagalkan rencana Gil sebelumnya. Gil merasa ada keanehan dari Sen. Sepertinya mereka telah merencanakan hal lain untuknya. Selanjutnya, di rumah sakit, istri Gil sedang melakukan check-up di dokter kandungan. Istri tersebut tidak mengatakan apapun kepada Gil sebab ia sangat paham tugas dan kondisi suaminya di lapangan berjuang untuk para pekerjanya. Sementara itu, bola yang curiga diam-diam menyusup ke dalam trawangan dan memperhatikan volume air yang semakin tinggi. Di samping itu, beberapa tanda yang menjadi kode ia temukan di mana gas beracun akan segera mendekati mereka. Wola naik darah dan langsung menghajar pasu karena telah membohongi para pekerja. Atas kejadian tersebut, para pekerja menjadi panik. Ketika melorai pertengkaran ini, malah si orang tua yang kena batunya. Salah satu anak buah Gil segera melapor hal itu padanya. Gil segera memperingati mereka untuk tidak panik. Karena di sini, ketenangan dan keberanian itu dibutuhkan. Gil berkata, Semua yang dilakukan pasu adalah perintahku. Saya berjanji, kalian semua akan selamat. Mereka pun akhirnya bisa kembali tenang. Malamnya bola yang masih kesal tak mau makan apapun walau makanan itu kiriman dari ayahnya. Behera menghampiri bola. Ia berusaha membujuknya untuk makan bersama. Bola menolak. Behera berkata, Jika kau masih marah kepadaku, lampiaskanlah dengan melempar sekali lagi batu ini ke kepalaku. Bola pun marah dan mengambil batu tersebut. Tapi tiba-tiba, bola menangis di hadapan Behera. Mereka senang karena bola sudah tidak lagi emosi seperti sebelumnya. Di sini waktu menunjukkan sisa 28 jam lagi. Namun kapsul baru saja selesai dibuat dan dibawa ke lokasi. Sialnya hari itu, Sen malah tidak mengirim alat berat untuk mengangkut kapsul berat itu. Ucua lantas naik darah dan membentak Sen untuk menggantikan bidal dan Gil kemudian menghubungi para kontraktor yang lain. Mereka berusaha mencari alternatif lain. Sementara itu, waktu tersisa 20 jam lagi. Bidal baru menemukan alat beratnya. Semua orang telah panik untuk memaksimalkan waktu yang tersisa. Gil akan melakukan uji coba dengan peralatan seadanya sambil menunggu alat berat itu tiba di lokasi. Selanjutnya, Gil akan turun menggunakan kapsul itu untuk menyelamatkan para pekerja satu per satu. Pihak pimpinan tambang pun memberinya izin. Namun tiba-tiba, Sen datang dan berkata jika anak buah Sen yang akan melakukan uji coba ini. Gil menyetujuinya. Ia lalu memberikan palu kecil kepada anak buah Sen tersebut sebagai tanda untuk menurunkan kapsul. Dan kapsul itu pun mulai diturunkan. Tapi tak cukup sampai beberapa meter dalam sana, anak buah Sen malah ketakutan. Akhirnya kapsul itu ditarik kembali ke atas. Hal itu lantas membuat Sen dipermalukan di depan atasan dan semua orang yang hadir. Sementara itu, Gil menyobekkan kertas ukuran kecil yang bertuliskan nomor urut. Gil meminta izin kepada bosnya untuk turun melakukan aksi penyelamatan sendiri. Mendengar itu, Direktur Engineering menakut-nakuti Gil agar tidak melanjutkan aksinya. Namun Gil menghiraukannya, ia berjanji akan kembali untuk mengeteh bersama esok harinya. Nataran pun mengizinkannya. Sebelum berangkat, Gil menyempatkan diri untuk berdoa demi keselamatannya. Semua orang pun memberi Gil support yang luar biasa atas keberaniannya itu. Sementara lokasi sudah dikerumuni oleh media televisi untuk meliput secara langsung evakuasi. Dalam setengah perjalanan, Gil turun ke bawah menggunakan kapsul. Tiba-tiba, tiang penyangga untuk menarik kapsul itu terlepas. Hal itu membuat kapsul terjun bebas. Bidal dan semua orang berusaha menahan. Sementara si penjelat sen malah menertawakan. Beruntung, Bidal bisa menahan tali tersebut hingga Gil dapat melanjutkan perjalanannya ke dasar tambang. Melihat kedatangan kapsul itu, seluruh pekerja begitu bahagia dengan keberanian Gil untuk menyelamatkannya. Meski mereka baru pertama kali melihat sosok Gil, tapi mereka telah menganggapnya sebagai dewa penyelamat. Tak ingin berlama-lama, Gil langsung memberikan kesempatan pertama kepada orang yang terluka parah. Bola menunjuk saligam untuk naik ke atas terlebih dahulu. Selanjutnya, Gil mengetuk kapsul sebanyak tiga kali. Saligam tiba pertama kali di atas. Seluruh orang bersorak bahagia. Istrinya lalu datang memeluk saligam dengan penuh haru. Sementara itu, alat beratnya masih dalam perjalanan. Hal itu membuat Bidal belum bisa tenang karena peralatan yang digunakan masih seadanya. Setelah penyelamatan kedua dilakukan, semua orang berebut untuk naik ke dalam kapsul. Hal itu membuat Gil gerak. Ia lalu mengeluarkan kertas kecil yang dibuatnya dan diberikan kepada pekerja. Sebagai nomor urut untuk naik ke dalam kapsul. Dan satu persatu pekerja akhirnya berhasil ditarik ke atas secara manual. Dan terlihat waktu yang ada sisa 6 jam lagi. Sementara air di terowongan itu semakin meninggi. Pekerja pun mulai kedinginan dan terserang gas beracun. Di saat yang bersamaan, kontraktor malah terjebak macet dan diprediksi alat berat tersebut tidak tiba tepat waktu. Hal itu semakin meyakinkan Sen jika Gil tidak akan berhasil dalam misi penyelamatannya. Di saat Sen sedang asik bergosip, rupanya anak buah, Fardan memergoki dan melaporkan hal itu kepada Fardan. Dan tanpa basa-basi, Fardan memanggil Sen untuk memberi pelajaran kepada Sen yang tak punya rasa kemanusiaan itu. Hal itu membuat Sen harus berubah pikiran. Ia pergi mengambil alat beratnya dan membawa ke lokasi. Di saat yang sama, istri Gil datang ke lokasi karena ia baru saja mengalami mimpi buruk tentang suaminya. Terlihat istri Gil menitip sesuatu untuk suaminya berupa obat mata karena sang suami mengalami gangguan pengelihatan. Sesaat kemudian tiba-tiba hal mengerikan kembali terjadi di mana kapsul terjun bebas yang membuat pekerja di dalamnya hampir saja menemui ajalnya. Beruntung, tali masih bisa dikendalikan. Waktu sekarang tinggal 4 jam lagi. Tak lama kemudian alat berat pun tiba. Ini sangat membantu kecepatan penarikan dan penurunan kapsul hingga 57 orang berhasil dievakuasi. Sementara air di dalam terawangan semakin tinggi hingga menutupi dada laki-laki. Sehingga cerita, waktu yang tersisa untuk penyelamatan pun habis. Namun di dalam sana, Gil masih membantu evakuasi para pekerja. Pekerja yang di atas langsung dilarikan ke rumah sakit karena terkena gas beracun itu. Kini yang tersisa tinggal Pasu dan Gil. Gil menyuruh Pasu untuk naik lebih dahulu. Setelah menyelamatkan Pasu, Bida langsung menurutkan kapsul. Dari keterangan Pasu agar Gil segera diselamatkan karena air telah sampai di dada orang dewasa dan gas beracun semakin menyengat. Semua orang telah berpasrah, tapi istri Gil tetap menunggu dengan penuh keyakinan jika suaminya akan selamat. Lihat saja ucapan istri Gil. Namun Gil telah jatuh pingsan karena gas beracun itu. Bida dan Ucual terus berteriak memanggil Gil. Sementara Gil di alam bawah sadarnya. Teringat dengan perjuangannya di masa lalu dan kenangan istrinya yang tengah hamil muda dan sebentar lagi akan menjadi seorang ayah. Karena rasa cintanya Gil lalu terbangun. Gil bangkit meski kehilangan palu untuk menaikkan kapsul tersebut. Karena tidak punya pilihan lagi Gil berusaha masuk ke dalam kapsul dan menggunakan gelang besi di tangannya itu untuk mengetuk kapsul. Dan dia pun berhasil tiba di atas. Semua orang menangis bahagia menyambut Gil. Begitu pula sang istri tak kuasa menahan rasa haru dan bahagia atas keberhasilan sang suami. Ujual berkata jika kini ia sadar mengapa Gil begitu kuat dalam proses hidupnya. Karena sang istri yang sangat pemberani dan selalu mendukung dirinya. Atas keberhasilan misi itu Gil meraih medali penghargaan dari Perdana Menteri India dan film ini pun berakhir. Sangat pengharukan sekali ya guys. Mimin aja ngerokamnya sambil nahan nangis nih. Oke buat kalian film ini menurut kalian gimana? Sangat menarik gak? Tolong tulis di kolom komentar ya. Terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini. Jangan lupa tinggalkan like dan saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di alurengk kali ya. Sampai jumpa di alurengk tadi.